Intro Nah, Kang Latif, kalau melihat dinamika terakhir, kan tadi saya sampaikan bahwa sudah di ujung penentuan ini ya, dan Pak Kang Latif sudah menyatakan bahwa Fatai sudah selesai ada pasangan sudah mulai tergabung, andai kemudian apa namanya, Anda tidak masuk dalam berhubung manapun, sementara saya lihat, Anda sudah ada yang sudah turun ke masyarakat, ketika tidak masuk dalam berhubung itu, mana akan Anda arahkan aspirasi atau suara masyarakat yang sudah Anda berhubung. Kontestasi menuju Pilkada Kabupaten Serang 2020 diwarnai wajah-wajah baru, berbeda dengan pesta demokrasi lima tahun sebelumnya yang sepi persaingan, dikada kali ini bahkan muncul figur muda atau biasa disebut milenial, seorang di antaranya adalah Abdul Latif pengusaha sukses yang masih beliak. Usianya baru 33 tahun, namun berani tampil dalam panggung politik sebesar Pilkada Serentak. Pilkada Kabupaten Serang memang di ujung penentuan, siapa kawan, siapa lawan mulai tergambar, namun dari daftar kandidat ada satu nama yang cukup menarik perhatian, masih muda namun tampil berani menggaungkan diri maju di Pilkada Kabupaten Serang. Dia adalah Abdul Latif. Bersama saya Yadid Jaya Santika dalam panggung Pilkada, sudah hadir bersama saya bakal calon Bupati Serang Bapak Abdul Latif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi saya ingin bapak apa mas ya? Bapak boleh, kakak boleh. Oh gitu kakak aja ya? Iya. Lebih dekat dan keluar dari akrab. Nah Kang Latif, tadi saya sampaikan bahwa Anda salah satu anak muda yang muncul di Pilkada Kabupaten Serang. Saya kaget juga begitu melihat, bukan muda, tapi malah lebih muda gitu ya. Nah Kang Latif, lalu sejauh ini komunikasinya sudah seperti seperti mana? Apakah sudah dengan partai atau dengan kandidat lainnya? Sampai mana itu komunikasi yang dibangun untuk bisa maju ke Pilkada Kabupaten Serang? Sejauh ini komunikasi terus intens, tapi kalau untuk partai, saya rasa prosesnya sudah lewat. Sekarang bagaimana kita bisa logi-logi ke calon-calon lainnya untuk bisa berkomunikasi politik, dalam langkah menunjukkan ke pasangan ideologi untuk pada sejarah. Sudah komunikasi dengan siapa aja? Semua calon sih sudah berkomunikasi, tapi yang sedang intens sih kita sudah berkomunikasi ke incumbent, karena menyiap incumbent lah yang masih belum menemukan perasatan politik. Sekiranya kamu kan serang. Belum deklarasi ya? Belum deklarasi. Nah, seperti apa komunikasinya dengan Ibu Tatu? Dengan Ibu Tatu, komunikasi kita dengan antar tim pemenangan, kita komunikasi secara intens, sehingga sudah mengguna ada titik tumbuh sehingga bisa menjadi koalisi yang terbaik untuk pasang petugas dan riset. Nah, Kang Latif, kalau lihat dinamika terakhir, kan tadi saya sampaikan bahwa sudah di ujung penentuan ini ya, dan Kang Latif sudah menyatakan bahwa partai sudah selesai. Ada pasangan sudah mulai tergantung. Andai kemudian Anda tidak masuk dalam gerobong manapun. Sementara saya lihat, Anda sudah banyak yang sudah turun ke masyarakat. Ketika tidak masuk dalam gerobong itu, mana akan Anda arahkan aspirasi atau suara masyarakat yang sudah Anda bentuk? Jadi, kita tunggu saja pada akhir-akhir masa pendaftaran pasangan calon. Sampai detik akhir. Sampai detik akhir. Bahwa baru di situ kita bisa menentukan arah gerobong kita mengarahkan ke mana. Jadi, saat ini karena politik masih cair, kondisi masih dinamis, kita tunggu saja sampai detik terakhir. Jadi, detik terakhir kita menentukan sikap. Kalau memang saya belum kecepatan menentukan tahun ini maju, sikap saya ditemukan di akhirnya. Anda meyakini bahwa politik akan dinamik sampai detik akhir? Betul. Karena memang sampai kejauh ini masih banyak lukar pasal, peluang, serta dinamika politik yang terjadi di Pilkada Kabupaten Serang. Kang Latif, ini pertanyaan terakhir nih, agak. Ya, betul. Bukan agak seris, tapi seris. Bahwa kemunculan Kang Latif di Pilkada Kabupaten Serang, sebagian menilai bahwa bukan karena tujuan utama yang mencala, tapi Anda ingin memunculkan diri untuk praktek politik ke depan. Betul nggak itu? Saya rasa penilaian masyarakat ada benar juga. Cuma dalam arti bukan berarti saya dalam proses pencalaannya tidak serius ya, tapi memang kalau itu mungkin menjadi bonus untuk karir politik saya ke depan. Tapi ya untuk saat ini saya bukan main-main, tapi saya serius menunjukkan ke masyarakat Kabupaten Serang bahwa saya ingin menampilkan, dan mewujudkan pemimpin yang beda daripada yang lain. Tapi betul bahwa Pilkada Kabupaten Serang adalah momentum Anda untuk meniklarskan bahwa Anda ke Pilkada? Ya, ini gerbang mas. Bagi saya gerbang untuk menampilkan saya bahwa karir politik saya dimulai pada proses Pilkada ini. Dan tidak menyebabkan bahwa ke depan Anda juga akan pergi ke politik atau ke parpol bahkan. Ya, semuanya dalam politik serupa kemungkinan. Karena memang politik kriminalis bukan politik berjair. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi dalam waktu yang akan datang. Nah, Kang Latin sebetulnya, Kang Latin itu siapa sih dan berasal dari mana? Secara histori, saya memang murni putra daerah Kabupaten Serang. Ibu saya berasal dari Kecamatan Wujud Negara. Bapak saya berasal dari Kecamatan Waringinpun Kabupaten Serang. Jadi murni sebenarnya asli putra daerah. Cuma memang saya lahir dan dibesarkan di daerah Sumatera. Tepatnya di Bandar Lampung. Jadi sampai lulus sekolah saya berada di Bandar Lampung. Jadi ketika lulus sekolah saya kembali lagi ke Tanah Lutur saya. Untuk mengabdikan diri di Tanah Lutur saya. Nah, Kang Latin. Setelah sekolah Anda di Bandar Lampung ya, lalu pulang. Nah pulang Anda, Pak? Mengembangkan usaha atau apa? Ya. Selepas saya pulang kampung di daerah Serang. Jadi paling di kota Serang. Awalnya saya tetap seperti kebanyakan orang bekerja dahulu di salah satu perusahaan lokal di Serang. Kemudian setelah itu baru saya merikis sedikit-sedikit perusahaan yang sekarang sedang saya kembangkan. Jadi saat ini perusahaan saya masih berjalan. Di bidang apa, Pak? Di bidang farmasi ada. Di bidang perdagangan umum ada. Jadi fokusnya kita di perdagangan umum dan distribusi. Tapi sekarang sedang pengembangan lagi di bidang-bidang lainnya. Fokus kita, misi kita adalah bagaimana perusahaan lokal yang bisa cover putra putri daerah yang belum memiliki lapangan pekerjaan. Oh karyawannya asli-asli orang Serang ya? Iya. Kita utamakan asli-asli orang Serang. Supaya orang putra putri daerah merasakan bahwa perusahaan-perusahaan lokal pun bisa memfasilitasi membuka lapangan pekerjaan bagi putra putri daerah. Nah Kang Latif, Anda kan masih muda. Kalau nggak salah usia Anda 33 tahun ya. Usaha sudah jalan. Lalu Anda kemudian muncul di Pilkada. Tidak ngapain Pak, kalau tidak tertarik untuk kembali di Pilkada Kabupaten Serang? Iya, karena memang kalau untuk mencari posisi nyaman dan aman bagi diri saya sendiri sih itu saya... Sekarang sudah selesai. Sudah selesai ya. Cuma kembali lagi saya hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk keluarga, untuk masyarakat Kabupaten Serang Indonesia dan Banten umumnya. Bahwa kembali lagi panggilan urani saya adalah menghabiskan diri kepada masyarakat. Khususnya masyarakat Kabupaten Serang, anak-anak umur saya. Mudah-mudahan niat dan asrat saya ini menjadi amat ibadah saya di hari kemudian. Ya artinya bahwa agenda politik Anda tidak sama-sama soal politik tapi juga Anda ingin bermuat bagi orang lainnya. Betul. Dan apa yang sudah dilakukan sudah turunkah ke masyarakat atau seperti apa? Ya sejauh ini masyarakat baik yang di publis atau yang tidak di publis, saya sih sudah sering ke masyarakat menyerap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi kendala di masyarakat sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat Kabupaten Serang. Baik Pak Larif, terima kasih banyak sudah menyebabkan waktu, sudah wawancara dengan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Anda pernah perjuangkan bersama. Amin. Terima kasih Kang Yaji atas waktunya juga sudah mau hampir. Mudah-mudahan juga menjadi amat ibadah kita juga menyambung satu orang ini. Mudah-mudahan juga salah satu juga publikasi pada masyarakat bahwa masyarakat sudah bijak dan pintar dalam amin. Terima kasih Pak Arif. Baik, pemirsa kabar Ruan TV, demikianlah wawancara saya dalam panggilan Jualada bersama Abdul Latif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.